Halo, ini 2 Januari, gue masih off dan gue hari ini mau ke Googie Beach sama temen-temen gue Sekarang lagi di bis, entah kalo sudah sampe Googie Beach-nya, ayo gue nanti cek Hai guys, kita lagi ada di Googie Beach, ga terlalu panas, juga ga terlalu kencang anginnya Kayaknya nice weather hari ini, ini gue kasih kalian lihat ya Hari ini kita mau foto-foto duduk-duduk di pantai, soalnya libur, ini temen gue sama temen gue, Epin Say hi, Epin, hi! Gue sekarang, temen gue yang lain pada kesana, mau ke pantai dulu, gue temenin si Epin Kemarin si Epin sepekerja beberapa hari di salah satu resto di Googie So, gue temenin dia, lagi mau ambil gaji gitu, so ntar kita nyusul mereka ke pantai Tapi ini gue sekarang kayak menuju tempat restoran waktu dia kerja gitu Temen gue lagi ambil gajinya, jadi gue nunggu di luar, ga enak masuk Tapi tadi gue kayak liat kompleksnya yang di Googie ini, kayak bagus gitu, kayak enak aja kalo tinggal disini Rumah-rumahnya kayak rapi, terus itu bener-bener selangkah banget dari pantainya Jadi kalo sekali jalan, keluar, ini ujung gang, udah kayak pantai gitu di sebelah sini Oke banget sih kalo menurut gue, dan kompleksnya tuh kayak kompleks yang bagus gitu, yang rapi gitu Ini tempat restoran temen gue yang pernah ketja disini, restoran sushi gitu Halo guys, tadi temen gue buat tinggalnya sendiri gitu, terpaksa Karena kayaknya tuh restoran sushi-nya itu bilang kayak mereka lagi sibuk dan temen gue disuruh nunggu di luar Which is kalo gue nunggu bareng dia, ga tau kapan itu restoran sushi-nya bakal sepi gitu loh Jadi gue decide to nyusulin temen gue yang lain ke pantainya Jadi oke, ntar gue update kalo udah nyampe pantainya Eh, ga usah deh, ini aja langsung gue video-in dari sini sampai ke pantainya Um, guys Jadi tadi gue ada telepon temen gue, dan mereka lagi ke arah tebing sana, tebing yang ini That's it Jadi kita masih jalan dari sini, entah terus bangun ke sana So ini kita jalan aja terus ke sana, dan gue sebar jalan kayaknya bakal-bakal kasih situasi di sekitar ku jibit sendiri So, disini kayak tadi agak panas, sekarang udah mendung lagi, suasananya enak buat jalan Banyak olahraga juga gitu, kayak mungkin mirip-mirip Bondai kali ya, tapi kalo Bondai itu, dia Pantainya itu kayak lebih panjang gitu, kalo Fuji lebih pendek, tapi space buat duduk Atau mungkin untuk santai-santai gitu, dia masih kayak ada padang-padang rumput yang banyak gitu, jadi Orang bisa piknik di situ Dan ini ada orang main volley gitu, teru banget Oh, lihat itu Akhirnya gue menemukan kuji pavilion Karena waktu itu kayaknya gue sempat mau interview di sana, kuji pavilion Ini kayak udah mau menuju tebingnya, ini Dunning Park Ini sedikit krimis, gue gak tau gue masih lanjutin filming atau enggak, soalnya hujannya bakal kena kamera gitu Iya guys, ini kayak hujan agak sedikit grimis gitu, gue gak tau gue harus mesti lanjutin filming atau enggak Karena kamera gue kayaknya bakal kena air gitu So, om, kalo masih hujan, kayaknya gue akan berhenti bentar filmingnya Dan mungkin akan gue update ketika gue udah sampai ke ujung tembing Oke, bye Wow guys, lihat deh spot ini paling bagus kayaknya deh So great It was great Karena di sini kita bisa kayak lihat semua pemandangan di kuji beach gitu Sekarang udah mau sampai ke tebingnya gitu Ini sedikit hujan kayak yang tadi gue bilang Ehm, gue ngos-ngosan banget Ehm, mendaki tebingnya ini karena tinggi banget So, ehm Ini kena udah mau sampai gitu Gue langsung filming aja buat kalian, biar kalian bisa lihat yang pemandangannya It's great, great hiking view banget ya Karena di sini bener-bener bagus guys Dan ada jogging track gitu-gitu Ehm, kamu bisa bawa anjing kamu gitu Bisa sambil jalan gitu, sambil jogging juga di sini Seru aja sih kalo menurut gue Ehm, ini kayaknya gangnya deh Udah kayak mau nyampe gitu Buat ke kuji Kuji apa ya namanya? Gue juga gak tau namanya ini apa Tapi yang jelas ini bener-bener kayak di apa ya Kayak di sebelah ujungnya kuji Itu ada tebingnya Nah, di sini gue udah sampe gitu loh Nah, ntar orang hampat Iya Tadi ada orang mau foto, jadi gue berhenti bentar gitu Kita udah mau nyampe dan Wow, this is wonderful banget Kayak bagus banget buat foto Ini kayaknya sedikit curam, jadi gue harus sate-hati Dan di sini kayaknya bagus banget buat foto Hai guys, gue akhirnya udah nyampe kayak tebing gitu Bagus banget Oh my god Bagus aja, jadi lu bisa lihat keseluruhan kuji dari sini Tapi gue masih hati-hati kayaknya bener-bener cukup banget Gue ada ini, tadi gue ada di sana Gue sebenernya lagi cari beberapa temen gue Yang Apa ya Katanya mereka tadi gue telpon, mereka di tebing Tapi setelah gue sampe tebing Mereka gak ada Mungkin mereka udah dibawa atau gimana Gue mesti turun ke bawah lagi Atau sambil lewati jalan ini menuju ke bawahnya Semoga ini bisa jalan, karena ini sedikit jelek jalannya Lihat Tapi masih bisa jalan sih Tuh Coba lihat deh, ini kayak bagus banget perumahannya Gue mau tinggal di sini rasa gue deh Kayak oke banget Kompleknya tuh Bagus banget Eh tapi gue masih kayaknya masih ke jalanan situ Karena disini memang kayak jalan Ini pedestrian street gitu Eh pedestrian way gitu Di mana kamu? Tidak Jadi gue harus pergi ke sana Sampai ente selamat menikmati ini kayak semakin setinggi semakin bagus dan tempatnya tuh kayak bener-bener apa ya bener-bener buat jogging track buat jalan-jalan gitu emang seru banget sih disini kayak fasilitasnya tuh mendukung banget gitu loh kalau di Indonesia kan mungkin tempat-tempat tertentu aja yang gak ada kayak gini tapi di Australia kayak gue ngerasa banyak tempat banget yang kayak bener-bener diurus oleh pemerintahnya sehingga emang bisa jadi dijadikan tujuan wisata gitu loh disini oke banget dan look at that it's so good gue cape banget ini kayak jalannya nanjak gitu capek tapi gue kayaknya gue gak tau tempat temen gue masih disana atau enggak yang jelas gue udah capek banget tapi pemandangannya bagus banget gimana dong jadi gue putusnya pasti ke lanjut terus ke atas sana ternyata banyak rumah disini guys dan gue gak tau gimana cara mereka bikinnya dibikin kayak perumahan gitu perumahan di samping pantai itu oke banget sih selamat menikmati oh you should know that i've got you on my mind your secret admirer i've been watching you at night i think of you i want to be your lady baby if your game is on give me a call boo if your love is strong i give my all to you at night i think of you i want to be your lady baby if your game is on give me a call boo if your love is strong i give my all to you nah guys kalo di bondai mungkin kayak di tengah-tengah gitu lifeguardnya jadi kalo di kugi itu masih jalan lagi masih jalan jauh banget baru kayak ada tempat kayak buat mandinya gitu ini tempatnya kayak lebih enak sih terus ada lifeguardnya di atas jadi mungkin lebih safe gitu loh jadi ini tempatnya but i ain't done much eating hello can you hear me i'm in california dreaming about who we used to be when we were younger and free i forget emm kayaknya gue salah jalan gitu temen gue salah ke sana dan gue disini emm kayaknya sebari temen tungguin temen gue gue kayak masih cerita ke kalian sesuatu cerita gitu emm sebenernya kayak di tahun 90-an gue gak tau gua taunya 90-an Australia itu pernah datang ke daerah gua Bangka Blitung karena Bangka Blitung itu dulu adalah kayak penghasil timah gitu yang gede banget di dunia gitu loh jadi mereka datang kesitu kayak bikin camp bikin komplek gitu kalo kita panggilnya komplek PT Kovatin jadi emm singkat cerita mereka kayak bikin camp buat emm pekerja-pekerjanya mereka juga bikin sekolah dan sekolahnya kayak bagus gitu mereka kayak mendatangin guru-guru dari emm luar Indonesia kayak untuk bahasa Inggrisnya mereka kayak mendatangin native gitu jadi gue sempet sih kemarin kayak kelas 1 kelas 2 SD dapat emm belajar native gitu loh emm itu widgets oke banget mereka kayak bikin komplek yang mirip kalau gue lihat ini kayak setipe-tipe mirip di KUJI ini ya emm tapi kalau di KUJI ini emm infrastrukturnya emm udah bagus banget karena mungkin udah lama kalau di sana juga bagus tapi gak sebagus di sini gitu tapi rumahnya juga emm oh iya rumahnya tuh kayak rapi gitu tapi ini emm kalau di KUJI itu enak banget sih kayak jogging tracknya panjang banget terus emm mandinya juga bagus gitu terus ada kolam ada kolam renang ini fasilitasnya oke mungkin dari emm 1 sampai 10 9 fasilitasnya oke Hi guys emm ternyata gue sekarang ada di Clovely Beach gue nyangka kayak masih di KUJI gitu emm ternyata gue udah jalan jauh banget sampai Clovely Beach ini bagus banget jadi yang tadi itu salah ya yang waktu gue bilang itu ada lifeguard itu yang sama sama di Bondai jadi gue tadi yang gue iniin tuh udah Clovely gitu loh emm ini bagus banget sih tempatnya kayak emm tempat berenangnya tuh kayak ada disediain gitu terus disitu kalau mau berenang di kolam renang ada gitu loh kalau mau berenang di dekat 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 karang-karang juga juga bisa gitu loh dan akhirnya kayaknya gak terlalu dalam gitu ntar gue rencana sama temen gue datang lagi dan kita mau berenang gitu seru ntar emm ikutin vlog gue yang lain lagi kayaknya untuk sekarang ini ini aja kayaknya ini aja kayak udah gue kayak susah gitu kayak date nya mungkin ya karena terlalu banyak banget hari ini gue ambil video gitu loh soalnya tempatnya ini bagus banget dan gue ternyata belum sampai ke atas sana kalau mungkin kalau gue masih ada baterai gue record lagi kalau gue udah sampai ke atas sana situ emm untuk sekarang gue tungguin temen gue dulu karena gue capek banget disini gue duduk dulu ini spot fotonya bagus banget jangan lupa ternyata bisa tinggal ya luar luar